Intro Padahal Rabu kemarin seharian Telepon genggam handphone sengaja dinyalakan Kali-kali saja ada telepon dari orang nomor satu di negeri ini Handphone ditaruh tak jauh dari tangan dan pandangan Menunggu dengan dakdik-duk Karena isu restafel kabinet kencang sekali Semua yang terkait dengan masalah pergantian, pergeseran dan lain-lain Itu menjadi hak perundangan Bapak Presiden Itu adalah hak berganti Presiden Tetapi surat yang diajukan Bapak Presiden kepada DPR itu Tentang penyampaian untuk penggabungan antara Kementeristek dan Mendikbud itu Berserta pembentukan Kementerian Investasi telah disetujui oleh DPR Maka ada perpres baru, ada kepres baru, ada pelantikan Berapa jumlah pembantu Presiden yang akan diganti memang belum ada yang tahu pasti Tapi, paling tidak pemerintah dan DPR RI telah setuju untuk melebur Kementeristek ke dalam Kementeristek Sementara badan riset dan inovasi nasional akan berdiri sendiri Pemerintah dan DPR juga setuju untuk membentuk Kementerian baru terkait investasi Siapa saja yang akan masuk dan keluar dari kabinet Pengamat dan relawan punya penilaian Seolah secara saintifik apa yang mereka pikirkan semestinya sama dengan pemilik hak prerogatif Yang namanya jabatan, apalagi setingkat menteri memang punya daya tarik tersendiri Terlebih bagi partai politik PAN, Partai Amanat Nasional yang sebelumnya adalah oposisi Sudah menyiapkan sejumlah nama Istilahnya, sudah siap kalau tawaran datang Bila risafal kejadian, maka itu menjadi risafal episode kedua pemerintahan Jokowi jilid 2 Atau ke-6 sepanjang pemerintahannya Sekarang, alasan awal untuk risafal karena ada peluburan dua kementerian Dan akan dibentuknya Kementerian baru Momentum itu bukan berarti hanya akan ada kocap ulang di Kementerian dan Lembaga terkait Tapi juga memungkinkan bagi Presiden untuk mengganti para pembantunya yang kinerjanya jauh dari harapan Mumpung jalan masih panjang, masih ada lebih dari 3 tahun hingga ujung masa pemerintahan Yang penting, pertimbangan utamanya mestinya demi kepentingan rakyat Bukan sekedar mengakomodir kepentingan elit dan partai politik Terima kasih telah menonton!